Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, malam, sore, pagi Buat teman-teman dimanapun berada Kali ini saya mau berbagi cara Dan cerita pengalaman saya Upgrade dari HTB ke OLT Nah, sebelumnya saya ceritakan kondisi Serper saya itu ada di tengah-tengah perumahan Di sini ada tiga perumahan ya kalau di JOM Ada satu, satu, dua, dan tiga Dan sisanya perkampungan gitu Pertama-tama yang saya lakukan yaitu setting vilan Di pot satu maupun pot dua Untuk POE dan hotspot itu potnya di mikrotik dipisah Jangan disatukan Rekomendasinya ya Nah, di OLT nanti masuk ke GE1 atau GE2 Dan di setting vilan Nah, di sini saya rencananya Itu satu PON Satu SEP Itu untuk tiga perumahan dan perkampungan Nah, di sini saya pecah lagi Menggunakan splitter Satu per empat Itu hasilnya plus satu koma sekian Dan Yang saya upgrade itu Khusus untuk jalur-jalur utama Yang memang awalnya jalur HTB Yang jalur utamanya saya upgrade Ke OLT Jadi, tidak semua klien Itu saya ubah Menggunakan OLT Untuk awal-awal Yang saya upgrade adalah Jalur-jalur utama Tersebut Di sini Jalur utama Masuk lagi ke perumahan Perumahan A Itu Saya bagi lagi Saya pecah di perumahan A Satu per empat Dan hasilnya Plus 0,1 sekian Untuk Lari ke ODP Itu Redaman Dapat 2 atau 2,5 Kalau Dipecah Menggunakan splitter Satu per delapan Itu kurang lebih Di angka dua puluhan Atau Sembilan belasan Ya Nah, di sini Di salah satu User Di salah satu user Saya setting ONT-nya Atau router-nya Itu LAN 1 Atau Wifi 1 Itu Saya setting Untuk OLT Untuk PILAHAN POE Dan Disini Port 2-nya Port LAN 2-nya Itu Saya setting Bridge Dan lari Ke HTB Kurang lebih Seperti itu Dan disini HTB ini Ada Kurang lebih Kurang lebih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Kurang lebih 20-nya 20-nya Atau 15 Konsumen Disini Yang masih Menggunakan Jalur HTB Dan Buat teman-teman Tolong perhatikan Di bagian Router ini Dia Kekuatannya Kekuatannya Yang saya amati Untuk Stabilnya Itu Bawa Bandwidth 30 Apabila Si HTB Itu Nyedotnya Bandwidth Lebih dari 30 Disarankan Nanti Dipecah Lagi Di ODP Berikutnya Di Setting Router Jalurnya Biar Bebannya Terbagi Untuk Sementara Ini Saya Aman Kurang lebih Seperti ini Jalurnya Saya Jom Ya Teman-teman Kita Rubah Gambarnya Biar Tidak Banyak Tulisan Ketak Dasar Kalau Tidak Saya Yang Yang Ini Nah Ini Nah Ini Tengah-tengah Itu Server Di Server Itu Satu Pond Saya Pecah Jadi Empat Dan Dibagi Ke Beberapa Perumahan Disini Saya Lari Ke ODC Pertama Ya Bukan ODC Pertama Nah Ini Disini Rencananya ODC Plus ODP Yang Udah Berjalan Si ODC Karena Belum ada Konsumen Di sekitaran Sini ODP Belum Saya Pasang Nah Disini Itu Yang Yang Merah Ini Router Dan HTB Yang Menumpang Di rumah User Saya Setting Salah 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 Satu Pot Lan Si Routernya Si ONT Setting Bridge Dan Lari Ke Beberapa Konsumen Dan Selanjutnya Saya Pecah Lagi Ke Ini ODP Ini Kan Satu Jalur Ini Satu Jalur Lurus Disini Saya Menggunakan Rasio Jadi Campur Enggak Selalu Menggunakan Speater Saya Juga Menggunakan Rasio Untuk Lari Lagi Ke Yang Lebih Jauh Aduh Aduh Sorry Sorry Nah Disini Saya Menggunakan Rasio 90 Per 10 Dan Splitter 1 Per 16 Hasilnya 2,5 Teman Teman Nah Disini Lari Lagi Ini Masih Perumahan Kita Gambarnya Perjelas Lagi Set Nah Ini Mulai Masuk Ke Perkampungan Belok Disini Saya Menggunakan Rasio Lagi Teman Teman Kurang Lebih Kalau Enggak Salah Itu Disini 4 DB Disini 4 DB Untuk Hasil Rasio Lanjutannya Ya 4 DB Nah Untuk Splitter Itu Kurang Lebih 2 6 Splitter 2 6 DB Karena Ada Jalur Ada User Di Sekitaran ODP Ini Saya Lari Lagi Disini Disini Belum Ada Saya Langsung Ke Perumahan Baru Itu Disini Menggunakan Rasio Saya Pecah Lagi Disini 0,7 Atau 0,8 Saya Pecah Jadi 2 Ini 1 Per 16 Untuk Redamannya Saat Ini Kurang Lebih Di Angka Sama 25 An Nah Rencana Saya Pecah Kesini Nah Disini Teman Teman Karena Perumahannya Kecil Saya Bikin 2 ODP Nah Untuk Gambaran Skemanya Kurang Lebih Seperti Itu Teman Teman Disini Pun Saya Masih Banyak PR Ada Beberapa Yang Mesti Saya Upgrade Bukan Beberapa Tapi Banyak Untuk Jalur 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 Utamanya Kenapa Saya Berpikir Untuk Upgrade Dari OLT Eh Dari OLT Dari HTB Ke OLT Itu Karena Saingannya Di Tempat Lokasi Saya Itu Banyak Sementara Keluh Kesah Menggunakan HTB Itu Teman Teman Tau Sendirilah Kendala Di Lapangan Seperti Apa Ada Yang Listrik Dimatiin Pas Mudik Atau Mati Atau Pas Hujan Kena Adapter Atau Salah Satu Pot HTB Maka Saya Ambil Keputusan Upgrade Ke OLT Untuk Bersaing Gitu Teman Teman Apa Si Yang Membedakan Kita Dengan Kompetitor Setidaknya Kualitas Kita Lebih Tinggi Daripada Yang Lainya Dan Kalau Misal Kita Mau Memasarkan Yang Pergangguan Apa Apabila Menggunakan HTB Teman Teman Tahu Sendirilah Misal Dari Perumahan A Ke B Jalur Si B Itu Power Listrik Ada Di Perumahan A Apabila Perumahan A Mati Ya Power Dan Apa Internet Yang Perumahan B Ikut Juga Mati Kurang Lebih Seperti Itu Apa Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Berbagi Ceritanya Dan Cara Nanti Video Selanjutnya Akan Saya Coba Bagi Lagi Cara Setting OLT Dan CONT Gitu Teman Teman Terus Terang Awal Awal Pusing Sekali Untuk Upgrade Dari HTB KOLT Alhamdulillah Sedikit-sedikit Sudah Mulai Terbuka Jalannya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh